Intro Yo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Flick alias Bonnie Nah di video kali ini gue main lagi My Hero Ultra Impact Jadi My Hero Ultra Impact ini adalah game kedua gue setelah One Piece Bounty Rush Jadi kalau misalnya ada waktu luang gue main si My Hero Ultra Impact ini selain Bounty Rush Oke jadi di video kali ini, ini video pertama yang gue upload untuk bahas lebih dalam tentang si game My Hero ini Nah jadi di video kali ini gue bakal bahas salah satu banner yang muncul pertama kali saat release, saat launching si game ini Yaitu bannernya Neji Rehado Nah ini kalau misalnya liat ya, cantik banget ya Jadi si Neji Rehado ini salah satu Big 3 Jadi kalau di filmnya itu, dia itu masuk ke kelas 3 ya kalau gak salah Dia bareng sama My Hero yang bisa ngilang sama satu karakter yang bisa berubah-berubah itu kalau makan part dari orang lain ya Nah ini Neji Rehado, dia masuk di agensinya Ryuku Ryukyu atau Ryuku ya Oke kita langsung masuk aja ngeliat statusnya dan skill-skillnya si Neji Rehado ini Oke ini dia Neji Rehado Untuk statusnya Ini kita awaken Awakennya kayak gini ya Yang gue belum awaken Gue lagi nge-awaken si siapa namanya? Hawks Nah jadi HPnya itu 28.000, powernya 5.800an, speednya 429 dan crit rate-nya 10 aja kecil ya Jadi dia mainnya di speed dan HP Untuk Ultra Move-nya itu Ultra Neji Reh wave itu deals 600 damage ke single opponent Lalu increase plus Ultra Gauge dari semua kawan Terkecuali karakter ini sendiri sebanyak 20% Jadi dia bakal ngasih Ultra Gauge plus Ultra Gauge-nya itu nambah 20% ya temen-temennya Kalau dia sendiri enggak Lalu dia regenerate HP Semua kawannya dia Kecuali dia sendiri sebanyak 20% Selama 3 turns Jadi ini kalau misalnya udah Biasanya kan Ultra Gauge pertama Apa namanya? Plus Ultra-nya itu Di awal-awal kan cepat dapet tuh Jadi langsung kita pake buat Nyerang lawan Nanti langsung habis Nah biasanya disitu tuh kita udah habis skill Plus Ultra-nya udah enggak ada Nah baru kita pake si plus Ultra-nya si Neji Rehade ini Supaya naikin lagi Apa namanya? Ultra Gauge plus Ultra Gauge dari temen-temen kita Plus dia juga ngasih buff Bukan ngasih buff sih Kasih cushion lah Jadi HP-nya temen-temen kita tuh enggak cepat drop Lalu untuk action skill-nya Ini action skill pertama Restore HP Restore HP of single ally Sebanyak 25% Jadi dia ngerestore HP Satu orang temen kita 25% Lalu increase power of The ally Jadi increase power temen kita Sebanyak 30% Selama 3 turns Jadi setelah kita restore HP Itu kita Increase power Jadi temen kita Yang kita restore itu HP-nya ya Sebanyak 30% Lalu restore HP of all allies Sebanyak 25% Jadi Kan kita bertiga tuh line up-nya Jadi nanti kalau misalnya Ada dua kawan kita Itu satu kawan itu 50% naik HP-nya Plus dia tambah 30% power Lalu yang satunya lagi Dia dapet restore HP doang 25% Jadi lumayan lah Untuk ini power wave itu Deals 250% damage Ke semua lawan Lalu decrease power of Semua lawan Sebanyak 25% Selama 3 turns Lalu increase Plus ultra gauge Dari semua kawan kita Sebanyak 15% Ini cooldownnya 4 turns Jadi cepat ya sebenernya Kalau ini berapa 6 turns Nah ini 6 turns agak lama Jadi Kombonya sih seharusnya Harus Si power wave ini Harus yang pertama Keluar ya Karena dia itu Decrease power Sama dia increase Plus ultra gauge Jadi Apa namanya Cepat ngasih buff Ke temen Eh Ngasih debuff ke lawan Lalu ngasih buff juga Untuk plus ultra gauge Dari temen-temen kita Oke ya Untuk auto skillnya Itu Increase plus ultra gauge Of all UA High students allies Sebanyak 25% Ketika battle dimulai Ini inquisitive Pursuit Nah jadi Karena ada Si ini Eh Nanti kita lihat dulu Auto skill yang keduanya ya Ini ya Hey hey Ini regenerate HP Dari semua temen kita Sebanyak 20% Selama 3 turns Ketika wave dimulai Nah Kalau pvp sih Mungkin gak ada wave-wavenya ya Cuma satu wave Tapi kalau misalnya di story Itu kan ada beberapa wave Gue sampai story Ke chapter ke 6 aja Ada 3 wave ya Jadi setiap 3 wave Kita bakal Regenerate HP Dari temen kita Sebanyak 20% Lalu Satu kali Itu Hanya satu kali Dalam satu game Ya satu battle Ini ngasih Si Neji Rehado Ini kemampuan Untuk Last stand Satu kali Ketika HP dimulai 50% Artinya apa Jadi kalau misalnya si Neji Rehado ini HPnya di bawah 50% Dia gak bisa mati Jadi dia kayak langsung Nyisain Apa namanya Darah Jadi ketika dia diserang Lalu dia mati Dia itu bakal recover HP Balik lagi gitu Tapi itu hanya satu kali Oke Jadi Neji Rehado ini Tipenya support Nah Jadi dia Lalu kalau misalnya Apakah kalian harus gacha atau enggak Nah itu relatif ya Kalau gue bilang sih Kalian harus cocokin dulu Sama karakter-karakter UR lainnya Yang kalian punya Karena kita bakal fokus Di auto skill Yang pertama ini Increases Plus Ultra Gauge Of all UA High Students Sebanyak 25% Ketika battle starts Jadi dia itu Sebenernya Relatif Cocok sama semua tipe Apalagi tipe ijo ya Jadi gue ini sekarang Lagi running Sharp Girl Hawks Yang ijo Sama si Shototodoro Ki Post Struggle Yang ijo juga Nah cuman Si Hawks ini Gak dapet Inquisitive Pursuit ini Hanya si Todoroki doang Yang dapet Inquisitive Pursuit Jadi Kurang efisien Sebenernya Kalau ada Hawks Nah jadi Kalau misalnya Kalian mau Pakai si Neji Rehado ini Kalian bisa pake 2 DPS Mungkin si Bakugo Biru Sama si Todoroki Ijo Nah itu bagus sih Jadi dia bisa Apa namanya Bisa ngasih Bisa cepet banget Ngasih Plus Ultra nya Jadi langsung Penuh gitu Jadi ini gue udah dapet ya Si Apa namanya Neji Rehado ini Kalau menurut gue sih Kalau misalnya Kalian belum punya Tipe support Dan kalian itu Fokusnya main Di UAE Students Jadi kalian punya Todoroki Kalian punya Ochako Kalian punya Bakugo Kalian punya Midoriya Ini salah satu Banner yang harus Kalian pull Ini wajib Untuk kalian dapetin Karena Dia bakal ngasih Support yang bagus Buat UAE Students Tapi kalau misalnya Kalian Karakter lainnya Itu banyaknya Villain Atau Pro Hero Sebenernya kan kita Sebenernya dibagi tiga Ada Pro Hero Ada Villain Dan ada UA Students Plus Nah jadi Kalau misalnya Kalian mainnya Itu banyak di Pro Hero Dan Villain Ini si Si Neji Rehado ini Kurang Compatibel Nah mereka Compatibelnya Dia ini Compatibelnya Sama UAE Students Kalian bisa Dia bisa ngeheal Tetap bisa ngeheal Buat Pro Pro Hero Dan Villain Tapi Dia gak ngasih Si tambahan Ultra Gauge Buat dua Tipe itu ya Jadi karena dia Hanya ngasih Tambahan Ultra Gauge itu Untuk Si UAE Students Oke jadi Segini dulu Review gue Tentang si Neji Rehado Kalau misalnya Kalian Nge-pull Neji Rehado ini Tolong kasih tau ya Apakah kalian sudah Dapat atau belum Kalau misalnya Sudah dapet Kalian mending Save dulu Karena kita Belum tau Kemungkinan sih Mungkin Per dua minggu ya Kalau misalnya Gue liat di Ini mirip sama Digimon Rearise Dia punya pola banner Dan pola gameplay Jadi gue Expect sih mungkin Setiap Dua sampai tiga minggu Itu mereka Bakal ganti banner Dan setiap Siklus itu Mungkin ada Dua sampai tiga banner Yang aktif ya Jadi kalian Kalau udah dapet Neji Rehado Mending kalian Simpen aja Terus si Hello James nya ya Sampai ada Banner baru lagi Oke sampai Segitu dulu Review tentang Neji Rehado ini Kalau misalnya Kalian ada Masukan siapa aja Yang Cocok Untuk Apa namanya Dalam satu line up Neji Rehado ini Tolong kalian Kasih tau gue Di kolom komentar Nanti gue mau coba Otak atik lagi Sampai jumpa Di video berikutnya Ciao Ciao